Panasnya. Untungnya kita punya kipas. Ya ampun. Kipas jangan rusak sekarang dong. Panas banget. Aku sampai gak bisa ambil air. Sama. Yang kalah ambil air. Kertas kalah dari gunting. Setengah kamu dan setengah aku. Jangan terlalu banyak. Seger banget. Itu kebanyakan. Seger banget. Kamu ngabisin semuanya. Nyebelin deh. Wah, aku masih kepanasan. Eh, ada sabun batang nih. Oh, ini akan membuatnya jerah. Kita butuh gelas untuk rencana ini. Lalu coklat. Lelehkan. Selanjutnya, sabun dan stik es loli. Tusuk sabun ini dengan stik es loli. Waktunya coklat lezat. Masukkan ke coklat leleh. Lapisi seluruh batang. Kayak aslinya, kan? Yippee. Aku kembali. Lihat apa yang kupunya. Ini pasti enak. Aku suka es krim coklat. Uh, tengahnya stroberi. Ya, nggak enak. Rasain tuh. Apa? Gelembung? Airnya abis lagi. Mulutku keluar gelembung. Selamat menikmati. Eh, aku capek. Belanja emang terbaik. Aku mau mastiin kita udah beli semuanya. Bahan makanan dan baju, udah. Oh, aku lupa gaunnya. Bentar ya, lima menit. Tidak bakal, Kate. Tenang, tolong jaga barang-barangku. Apa-apaan nih? Untung bisa kita percepat. Olahraga dikit ah. Mungkin sekalian meditasi. Jam berapa nih? Ah, Kate. Sekalian aja minum. Kasian amat. Sepertinya dia menunggu lama. Hah? Ada yang ngasih aku recehan. Tunggu. Ini tisu toilet. Oh, aku punya ide. Akanku lipat kayak gini. Wow, aku hebat banget. Siapa sangka? Robek tisunya perlahan. Wow, tisu dua lapis ini lembut banget. Waktunya pakai perekat. Lepas dengan sangat hati-hati. Sekarang tinggal tunggu Kate. Oh, pas banget. Kebetulan banget. Makasih banyak, Jake. Oh, gak apa-apa. Tenang aja. Kita pergi sekarang. Duluan aja. Ini dia. Berhasil. Kenapa orang ini ngeliatin aku sih? Hah? Ada apaan nih? Kok ngikutin aku terus? Jake, ini ulahmu kan? Bawa sendiri. Kate, tunggu aku. Kok Kate ngerjainnya lancar banget? Hei, jangan nyontek. Pelit. Wow, dia tahu jawaban nomor lima. Ih, nyebelin. Lihat dikit aja kenapa. Oke, aku cari jawaban sendiri aja. Masih mau nyontek. Eh, aku kasih bonus. Serem kan? Pasang benang ke laba-laba mainan. Terus tempel ke bukumu. Tempel laba-labanya juga. Beres. Pasti bukuku bakal dibuka. Pasti bukuku bakal dibuka. Akhirnya nilaiku bakalan bagus. Mari kita lihat. Hmm. Hah? Labah-laba? Gah! Makanya. Belajar, Jen. Kate beli gulali di mana? Hei! Jadi gini. Oh, dasar Kate pelit. Sini. Gak asik banget kan? Halo? 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 HP ku mati. Hmm, ku cas dulu deh. Hah? Dikit lagi. Masuk dong. Cepat. Cari ide, Jen. Sampai jumpa, gulali pink. Wow, lihat deh. Ah, akhirnya. Loh, gulaliku mana? Pasti kamu kan, Jennifer? Hei, jangan diabisin. Hmm. Keripiknya enak banget. Tapi tanganku jadi kotor. Gak ada siapa-siapa kan? Huhu. Bersih lagi. Fix banget. Kemanapun Kate pergi, jejaknya pasti berceceran. Tuh, makanannya gak pernah rapi. Minggir. Mana aku terus yang bersihin. Dia malah asik nonton. Lihat aja ya, Kate. Kate doyan keripik, kan? Oke, ku bikinin keripik yang spesial nih. Potong dasar kaleng keripik. Terus ganti dengan tisu. hati-hati. Lalu taruh ke tempat semula. Misi selesai. Haha. Hah? Kosong? Baru juga sebentar. Oh. Untung persedianku banyak. Ambil payung, Kate. Hujan keripik enak datang. Kok bisa gitu? Bersihin ya. Kamu pernah makan siang dengan teman lalu hal buruk terjadi? Ya, kentang goreng dia jelas lebih banyak. Mungkin dia tak akan marah jika ku ambil satu dari piringnya. Apa? Hmm, ku ambil satu lagi ya. Astaga, enak sekali. Aku boleh minta kan? Begini saja, ambil semuanya. Tidak apa-apa. Wah, aku senang sekali. Terima kasih. Lalu aku akan menukarnya. Ya, aku tidak keberatan sama sekali. Terserah. Kamu punya ranting di daunan? Kamu juga butuh uang. Tenang, uang itu tetap milikmu. Area kosong di pantai ini adalah tempat kejahilan yang sempurna. Ayo mulai menggali. Astaga, kita seharusnya membawa sekop. Aku capek. Sekarang, berbaringlah di lubang kecil yang kalian buat. Setelah masuk, tutup tubuhmu dengan pasir. Teruskan, sedikit lagi. Uh, andai saja anginnya tidak kencang. Selesai. Lihat, itu gunung Vicky. Ingat ranting di daunan itu, tutupi wajah Vicky dengan itu. Terakhir, taruh uang di pasir agar kelihatan seolah-olah itu uang jatuh. Baik, sekarang cari korban kita, Olivia. Oh, lihat, ada yang menjatuhkan uang. Pemiliknya akan kembali, tidak ya? Kupungut saja. Wah, kamu lihat itu? Pasirnya bergerak. Wah. ya, itu mengajarimu untuk tidak mencuri uang. Astaga, pasti sakit. Terima kasih sudah menakuti. Kuambil uangnya. Terserah, itu sepadan. Terserah, sub indo by broth3rmax